Karena itu lebih banyak perspektif dalam keselamatan untuk menjaga pertandingan. Saya sangat senang untuk menanggung di sini dari Berni, klub besar. Jangan lupa, saya sudah siap. Ini salah satu alasan yang mungkin banyak pemain keturunan itu ingin membela Indonesia. Jordi Tutuarima pemain berdarah Indonesia ini memukau di Liga Belanda, jadi oposisi penjaringan naturalisasi pertajam skuad timnas Indonesia. Bersama klubnya PEC Zole dia menciptakan gol dalam waktu hanya 19 detik sejak peluit ditiup wasit dalam lanjutan pertandingan Irste diisi. Dari video yang diunggah akun Twitter ESPN Belanda, gol Jordi berawal dari umpan lambung rekannya setelah kick off, melawan Jong PSV di markas sendiri, Mek Tanda Kubik Park Stadium, Jordi Tutuarima mencetak rekor gol tercepat di Liga Belanda. Pemain berdarah Indonesia Eliano Reijenders resmi di kontrak FC Utrecht dan dilatih eks pelatih PSM. Jordi yang berlari dari sisi sayap, melihat ruang kosong, melewati satu pemain Jong PSV, Jordi mampu mencetak gol dengan sepakan keras terukur tanpa bisa diantisipasi keeper lawan. Catatan 9 detik gol ini membuat Jordi Tutuarima masuk dalam daftar pencetak gol tercepat di Liga Belanda, untuk gol tercepat sepanjang sejarah masih diukir atas nama Petur Petursson, striker Islandia yang bermain untuk Feyenoord. Petur Petursson mencetak gol di detik ke-8 saat pertandingan Feyenoord musim tahun 1979-80, mencetak gol dalam waktu 8 detik juga sempat ditorehkan Koos Waslander saat di pertandingan NAC VSPEC Zole pada musim tahun 1981-1982. Profil Ian Maatsen, pemain keturunan Jawa yang antar Benley promosi ke Premier League musim depan. Back Benley Ian Maatsen melakukan pemanasan menjelang kick-off dalam pertandingan sepak bola perempat final Piala FA Inggris antara Manchester City dan Benley di Stadion Etihad di Manchester, Inggris. Tak terhitung berapa banyak pemain keturunan Indonesia yang merumput di Eropa dan menuai prestasi membanggakan. Salah satunya adalah Ian Maatsen yang belum lama ini mencuri perhatian karena berhasil mengantarkan tim kasta ke-2, Benley, promosi ke Liga Inggris musim depan. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu aktor kunci keberhasilan tim berjudul ke Clarence itu, sehingga promosi dengan status juara divisi championship atau kompetisi kasta ke-2 Inggris. Siapa yang menyangka, dia ternyata punya darah Jawa yang mengalir di tubuhnya. Lalu, siapakah sosok Ian Maatsen tersebut? Berikut profilnya, Ian Maatsen merupakan persepak bola berkebangsaan Belanda yang lahir di Flaardingen pada tanggal 10 Maret tahun 2002 lalu atau kini berusia 21 tahun. Lahir di Belanda, ternyata Maatsen memiliki darah Jawa di tubuhnya, mengingat ia leluhurnya merupakan orang Suriname. Di Suriname sendiri, Agis Jawa pun masih dominan hingga saat ini. Tercatat ada sekitar 15% etnis Jawa di negara tersebut, karena asal usul ini, Maatsen pun diketahui punya darah Jawa yang mengalir di tubuhnya, sebelum akhirnya ia lahir di Belanda. Kita tunggu gebrakan naturalisasi PSSI untuknya. Profil Million Manuf, pemain keturunan Indonesia yang hat-trick di Eredisi. Penampilan pemain keturunan Indonesia di luar negeri tidak bisa diremehkan. Ada banyak nama yang jadi andalan dan tulang punggung klub di Liga-Liga ternama Eropa. Contohnya, Million Manuf, yang baru saja hat-trick untuk VTC A6 di Eredisi, siapa dia? Million Manuf menjadi satu dari banyak pesepak bola berdarah Indonesia yang aktif di Belanda. Akhir pekan lalu, dia membawa VTC A6 mengalahkan FC Groningen 6-0. Berposisi sebagai winger, Million Manuf tampil luar biasa. Dia mencetak tiga gol pada menit keempat, 56-74. Kemenangan telak tersebut memang tidak membawa VTC A6 beranjak dari papan tengah klasemen sementara Eredisi karena tetap berada di posisi 12. Jadi, apakah PSSI berminat menawarkan naturalisasi? Jika mau, PSSI bisa melakukannya. Pasanya, Million Manuf punya kakek dari pihak ibu yang berasal dari Indonesia dan pindah ke Suriname. Sementara ayah keturunan Afrika di Suriname, Million Manuf lahir di Bimster, Belanda, tanggal 3 Januari tahun 2002. Berpostur 179 cm, dia merupakan pemain sayap yang sempat menimba ilmu sepak bola di VPV Purmer Stegen. Lalu, pada 2010, dia pindah ke Ziburgia, AFC Amsterdam, dan akhirnya gabung VTC A6 pada 2016. Kini, terserah PSSI, dengan darah Indonesia yang mengalir, PSSI bisa menghubungi Million Manuf untuk menjalani proses naturalisasi untuk digunakan mengikuti Piala Asia 2023. Susul Ivar Jenner dan Rafael Struik Jensen Seel, keturunan Belanda yang bikin Sinta Aeyong gagal fokus Jensen Seel dikenal sebagai pemain keturunan Belanda yang bisa membuat pelatih Timnas Indonesia Sinta Aeyong gagal fokus. Di tengah kesibukannya tersebut, pelatih yang menangani tiga kelompok Timnas Indonesia tersebut diperkirakan bisa gagal fokus karena kehadiran kandidat naturalisasi yang mentereng. Kandidat tersebut yakni Jensen Seel, pemain berdarah Indonesia yang berhasil membuat kejutan di divisi kedua Liga Belanda, Irste diisi 2022-23. Meskipun memiliki posisi alami sebagai backjong PSV, Jensen Seel mampu membantu timnya mengemas kemenangan 3-1 saat melawan FC Den Bos. Melihat sepak terjangnya, Jensen Seel tentu bisa menjadi calon pemain naturalisasi yang diinginkan Sinta Aeyong. Apalagi, Jensen Seel ditunjang postur tubuh tinggi yakni 192 cm dan baru berusia 19 tahun, jika Jensen Seel bersedia, maka masih memungkinkan untuk dirinya menjadi WNI melalui jalur memilih keluarga negaraan layaknya Rafael Struik Ivar Jenner. Otw WNI, Cirrus Margono ternyata sudah lancar lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram story tenaga ahli Menpora untuk bidang diaspora dan kepemudaan, Hamdan Hamedan. Keeper berdarah Indonesia Iran ini sebenarnya memiliki dua keluarga negaraan. Selain memiliki status sebagai warga negara Indonesia, ia juga memiliki keluarga negaraan Amerika Serikat. Karena sudah berusia 21 tahun ia harus memilih satu keluarga negaraan, supaya dapat memperkuat timnas Indonesia, Cirrus Margono tentunya harus menjadi warga negara Indonesia, WNI, berdasarkan uuri nomor 12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa anak berkewarga negaraan ganda dapat memilih menjadi WNI. Penentuan paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun, artinya anak berkewarga negaraan ganda berusia 21 tahun sudah harus menentukan keluarga negaraannya. Dalam unggahan Instagram story Hamdan Hamedan, Cirrus Margono ternyata sudah lancar lagu Kebangsaan Indonesia Raya, belum lama ini, Cirrus Margono juga terlihat berfoto bersama staff ahli kepelatihan Kim Jong Jin dan Hamdan Hamedan. It was nice seeing you again at Super Jin garis bawah Jin dan at Cem Margono, bunyi tulis Hamdan Hamedan, Hamdan Hamedan menegaskan jika Cirrus Margono dapat menjadi WNI tanpa perlu melalui proses naturalisasi. Dengan begitu, pemain kelahiran tanggal 9 November tahun 2001 ini bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Salah satu wonderkid yang kini bermain bersama Tottenham Hotspur, Gabriel Han Willowking, ternyata memiliki darah Indonesia, PSSI gak tertarik untuk melakukan naturalisasi? Gabriel Han Willowking disebut-sebut memiliki darah Indonesia, hal ini diungkapkan ilai salah satu akun Twitter at Indospers. Dalam unggahannya tersebut, disebutkan ia bermain di Tottenham Hotspur U18, dan terkuak ia memiliki ayah orang Jakarta dan keluarganya di Yogyakarta. Ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di Spurs U18 yang bernama Han Willowking, ayahnya orang Jakarta dan keluarganya ada di Yogyakarta, cuit akun tersebut.